Hai ngomong-ngomong tentang ayam kampus kamu kuliah enggak ini sekarang kuliah semester berapa sekarang semester akhir oh semester akhir pernah tahu istilah ayam kampus Oh pernah kami kampus apa sih sebenarnya ini cocok istilah yang diberikan ayam kampus kalau aku searching Google itu istilah yang diberikan kepada mahasiswi yang pokoknya bisa dipakai gitu lah Oh bobo gitu ya booking di booking gitu ya diajak ngamal diajak ngamal diajak ML diajak temprat diajak emang pemen HML tapi kamu emkampus dong Terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel channel ini terus untuk upload hampir setiap hari enggak-enggak ayam kampus itu masih enggak bisa kita ngejudge langsung oke berarti ayam kampus enggak lah ya aku enggak tahu syarat pastinya yang dibilang ayam kampus itu kayak gimana tuh aku enggak tahu karena masing-masing orang mungkin menurutku ayam kampus yang bisa dibawa-bawa dan sekarang kalau misalnya orangnya friendly si goi maksudnya mau berteman-teman siapa aja bisa dibilang ayam kampus kan enggak kamu punya temen yang ayam kampus Oh ada cuman dia nggak mau dibilang ayam kampus Kenapa tuh ya gimana ya menurut dia tuh punya sering diajak pergi banyak cowok dan main gitu kayak kebanggaan tersendiri mungkin aku udah pernah sama ini loh aku yang pernah sama ini ditelanjangi kalau temenku itu kayaknya nggak ditelanjangi deh dia kayak bangga gitu loh dibawa oh dia lah aku abis ini mau dijemput sama ini aku abis ini mau pergi sama ini terus suka ngata-ngatain temennya gini eh kamu tuh udah main ya sama cowokmu ih kamu cewek sampah gitu tapi padahal aku pernah dapet fotonya dia telanjang sama cowoknya anjing tapi dia ada punya malu gitu dia masih pakai biaya gitu cuman sekasur tapi kamu iya nggak sih menyadari gak sih kalau di kampus itu rata-rata misalnya kalinya SMA di kampus itu malah zona pembuka aib sebenarnya cewek main biasanya kalau cowok-cowok gitu kan isengnya kan begitu main terus di video terus disebarin waktu kuliah iya nggak sih oh itu kamu kayaknya goblok cowok-cowok teh cowok-cowok teh malu banyak orang ngawur loh kalau cowok-cowok kayak gitu tuh iya sekarang kan undang-undang udah terbuka lebar gitu bukan terbuka lebar sih eh kamu merekam mendistribusikan tapi kan disitu ada kamu juga misal kalau yang yang ngelakuin kan ada kamu juga dan kamu juga tahu kalau disitu ada kamera dan kamu membiarkan aja lah itu tergantung 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 apa tergantung backinganku siapa huh hubungannya apa nggak sekarang gini wes mau aku kena skandal sekarang kan kena skandal sebesar apapun kalau udah backinganku kayak misal bapakku siapa gitu iya memang oke itu aman dan kalau misalnya kamu ngerekam aku tahu kalau kamu tidak mendistribusikan dan tidak mengancam aku dan tidak membuatkan aku suatu blog dimana itu emang isinya video-video nggak bener tentang aku ya nggak apa-apa sih dunia kampus dunia pengembaraib sebenernya aku nggak mengatakan hal itu aku nggak tahu iya atau nggak itu menurut kalian aja gimana iya tau aku nggak tahu sih cuman kalau temen yang tiba-tiba videonya gitu tersebar ya temanku ada yang masukin botol sprit gitu-gitu cocotek terus tiba-tiba ya tiba-tiba aku tuh lagi di kampus tau biasa tau cah beling kan Nek Nek apa kalau lagi pelajaran kan glossor itu HPnya taruh sini lagi nge-scroll instagram set 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 tiba-tiba coy tiba-tiba tuh orang itu nge-share fotonya telanjang tapi di instagramnya sendiri gobrol kan tujuannya apa Nek mending Nek awalnya api ya langsing mending kalau badannya tuh langsing enak dilihat kulitnya hitam gitu banyak videonya dia yang main sama botol sprit main sama timun kayak gitu-gitu dan pas ditanya nananya ternyata dia nggak menyebarkan dan ternyata itu olah mantannya mungkin yang tadi balik lagi kamu bilang punya bankingan kalau misal situasi terjadi sama kamu kamu memang aman dari aturan hukum kan tapi kamu nggak akan aman dari norma sosial kamu hukum sosial tuh pasti akan tetap kena di kamu bener nggak sih? bankingan kepake nggak? kepake? kalau bankingannya beneran besar itu ketutup sih masalahnya ceritanya ketutup kalau mau itu nggak mungkin ketutup sih mulut ke mulut itu pasti kan oh iya ceritanya nggak akan ketutup pasti tersebar luas gitu tapi seenggaknya nggak ada orang yang berani ngomong di depanmu langsung ketik kowe tau ngenek ngenek tapi kalau aku orang biasa yang nggak punya apa-apa nggak punya siapa-siapa gitu aku ternyata tersebar luas gitu mungkin ada orang yang tiba-tiba nyamperin aku ngelempar aku telur dengan awasan oh kamu lontek bla 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 gitu lontek iya aku cari ya terserah kalian lah mau anggap aku cari nakal atau nggak tapi pesanku buat kalian wahai para wanita apalagi yang lagi pacaran lagi hot hotnya lagi ngetangetnya tayayam gitu kalau misalnya kalian disuruh pacar kalian buat ngirim-ngirim foto atau video atau kalian lagi main terus direkam gitu jangan percaya 100% sama pacar kalian please jangan tolong jadi jangan karena lagi cinta-cintanya lagi lagi sayang-sayangnya terus kalian mau aja gitu disuruh-suruh repotnya nanti kalau waktu putus misalnya diputus diputus itu kan pasti ada suatu masalah gimana kalian berdua nggak akan ketemu lagi gitu misal rata-rata kan masalahnya kayak gitu ya disitu cowokmu eh mantanmu itu kayak ah oe kamu menyakitkan gitu buat aku tak sebar kayak video lah kita mau ngapain banyak temenku yang tiba-tiba laporkil temenku ada yang gini-gini-gini masalahnya foto sharingnya kesebar lah apalah ya aku nanggepinnya cuman kayak ya gimana foto yang itu beneran dia atau nggak ya beneran dia katanya yaudia mau gimana kalau orang udah pernah melakukan ya kalian harus jadi pertamun jawab kalau kalian mau bertindak ah gitu kalian harus mikirin nih impactnya ke depannya aku akan diapain orang tuh harus dipikirin dulu jadi baru melangkah cuman kan salahnya bojil-bojil zaman sekarang kan kepentok ah yang penting dianggap keren yang penting dianggap kalau masalahnya besar tuh wow ya kan apalagi cewek-cewek yang gila hedon yang nggak punya duit tapi pengen hedon gitu kan bukan terus aku mengatas nama kan hiriku suji yang aku nggak hedon dan belah-belahnya cuman ya sewajarnya aja lah maksudnya kita tuh menjadi manusia yang baik tapi kita nggak baik-baik banget gitu kita jahat tapi nggak jahat-jahat banget ini dan yang tuh harus seimbang bersangkutan sama video yang kemarin KNTL-KNTL yang kamu bikin itu yang sekarang viewnya sudah 600 ribu komen-komennya itu luar biasa ya ya iya iya mereka semua melihatnya kamu itu cewek yang nakal mbae kontol sampe di instagram yoo tiba-tiba komen ah pokoknya ada kontol-kontolnya emang kenapa tau ada masalah apa dengan kontol gitu ini ini liat aku liat aku liat aku liat aku ini lelaki punya kontol jasuna belum ngomong? jasuna belum? jasuna tuh liat liat jasuna jasuna dia pada surat dan mereka berkontol dan baik-baik aja kalo akunya berkontol liat nggak? kamu beli nggak kalo akunya berkontol? jasuna tuh biasa aja koknya utakmu sih ngeres aku ibu apa nih? bau meme oke 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 aku nggak akan membela diri di video ini jadi terserah kalian menghujat aku aku tetep cinta sama kalian silahkan hujat aku sebanyak mungkin sejahat mungkin sesakit mungkin aku tetep padamu aku merindukan komen-komen jahat kalian dan enjoy di youtube karena di youtube itu tempat yang seneng-seneng tempat yang berekspresi mengeksplorasi aku bisa apa ya itu di youtube menurutku kalo menurut kalian beda itu nggak apa-apa so see you on the next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax